Halo semua, saya Audrey dari Alaya Pilates. Leher kita adalah bagian dari tulang punggung yang paling fleksibel. Sehingga kalau lagi latihan, kita sering tidak sadar terlalu mendongak seperti ini. Atau pada saat melakukan gerakan yang sifatnya fleksion kayak sit up, kepalanya jatuh seperti ini. Oke, sekarang kita akan latihan menyelaraskan leher dengan keseluruhan spine. Mari kita mulai. Saya akan mulai dengan duduk menghadap ke samping. Perhatikan bagaimana cara kalian duduk secara natural. Mungkin ada yang mulai duduk dengan seperti ini. Atau duduk seperti ini. Atau memang kalian sudah duduk tegak seperti ini. Kita akan melakukan latihan ini dengan duduk tegak. Cari sitting bone di atas matras. Lalu perlahan-lahan kalau kalian mulai dengan duduk seperti ini. Perlahan-lahan rasakan tailbone kalian. Rasakan lower belly. Rasakan abdominals. Bayangkan seperti kalian menarik perut bawah ke atas. Ke arah dada. Sambil bernapas. Bayangkan seperti spine atau tulang punggung kalian memanjang ke arah langit-langit. Lalu setelah kalian duduk di posisi tegak. Lihat ke arah langit-langit. Dan turunkan dagu. Kita ulangi sekali lagi. Lihat ke arah langit-langit. Lalu turunkan dagu sehingga pandangan kalian ke depan. Kita ulangi sekali lagi. Lihat ke arah langit-langit. Lihat ke arah langit-langit. Turunkan dagu sehingga pandangan kalian ke depan. Oke. Stay di posisi ini. Sekarang, Kaitkan kedua tangan di belakang kepala. Bayangkan kepala kalian seperti resting di atas telapak tangan. Jangan ditarik kepalanya ke arah depan. Tapi bayangkan seperti kepala kalian resting di atas telapak tangan. Pandangan tetap ke arah depan. Sekarang, kita akan melakukan sedikit round back. Lalu flat back. Dan kita akan menyelaraskan gerakan itu dengan leher. Oke. Saya akan lepaskan satu tangan supaya kalian bisa melihat. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Mulai dari tailbone. Tarik masuk tailbone. Scoop di abdominus. Dorong abdominus kalian ke arah belakang. Perlahan-lahan kalian akan membentuk round back. Biarkan leher kalian mengikuti. Jangan ditarik seperti ini. Biarkan dia mengikuti gerakan spine. Lalu inhale. Exhale. Tailbone. Biarkan leher kalian mengikuti gerakan spine. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Perlahan-lahan tegak lagi dari bawah. Mid back. Upper back. Leher. Exhale. Round dari bawah. Inhale. Exhale. Tegak lagi dari bawah. Satu kali lagi. Exhale. Perhatikan pandangan kalian. Juga menyusuri dari bawah, pelan-lahan naik ke atas, kembali pandangan ke depan. Oke, sekarang saya akan duduk menghadap kamera. Duduk tegak posisi seperti tadi. Lihat ke atas. Turunkan dagu. Lihat ke arah depan. Tangan di belakang kepala. Lalu kita akan tilt ke kanan dan ke kiri. Rasakan bahwa kalian bergerak dari pinggang, bukan dari leher. Inhale. Bukan seperti ini. Tapi dari pinggang. Sehingga kalian terasa tetap memanjang. Ke kanan, rasakan sitting bone yang berlawanan tetap ada di atas matras. Satu kali terakhir setiap sisi. Inhale. Sekarang kita akan melakukan twist. Dari tengah, kita akan twist ke kanan. Inhale. Perhatikan bahwa hidung, dagu, dan dadah tetap berada di satu garis. Dua kali lagi setiap sisi. Tetap duduk tegak. Sitting bone tetap ada di atas matras. Kita akan tangan di samping. Lalu, kita akan menggeser pundak dan dada ke kanan dan ke kiri. Sekali lagi, kalian tidak bergerak dari leher. Tapi, bawah dada kalian ke kanan dan ke kiri. Seating bone yang berlawanan tetap ada di atas matras. Satu kali lagi. Balik ke tengah. Duduk di mermaid position. Buka tangan ke T position. Jangan jatuhkan leher kalian seperti ini. Dongak ke atas. Lihat ke atas. Lalu, lihat ke depan. Oke. Kita akan mulai dengan gerakan lateral dulu dari mermaid. Tail. Saya ke sebelah kiri. Kembali ke tengah. Saya akan bergeser ke kanan sedikit. Tilt ke arah kiri. Rasakan seperti leher kalian memanjang. Dan secara natural, pundak kalian menjauh dari leher. Menjauh dari telinga. Lalu, dada kalian open. Tangan kalian terentang dari yang di bawah, di atas matras. Sampai yang menunjuk ke arah langit-langit. Tayangkan kalian adalah satu kesatuan unit dari mulai tailbone sampai ke leher. Sekarang kita akan menambah rotasi. Exhale. Dari pinggang. Tilt. Rotasi. Hidung. Dagu. Dan dada tetap satu garis. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Oke. Sekarang kita ganti sisi. Dua. Kita akan mulai dengan tail. Sekarang saya ke sisi kanan. Kembali ke tengah. Dada terbuka. Lahir panjang. Pundak secara natural menjauh dari telinga. Jangan jatuhkan kepala seperti ini. Satu kali terakhir. Kita akan menambahkan rotasi. Perhatikan bahwa pandangan mata mengikuti rotasi dari spine. Dua kali lagi. Dua kali terakhir. Sekarang, saya akan duduk menghadap samping lagi Terkuk kedua lutut, telapak kaki di atas matras Tangan lurus ke depan, duduk tegak lagi Kita akan membuat round back Mulai dari tailbone Leher kalian mengikuti secara alami Lalu tilt ke belakang sampai ke tailbone Duduk tegak lagi Perhatikan pandangan mata kalian Saya melihat ke arah depan Lalu ketika saya mulai rounding Dan leher saya mulai mengikuti lekukan spine Sekarang saya melihat ke arah bawah secara diagonal Dan pandangan saya kembali ke depan Dua kali lagi Satu kali terakhir Stay balancing di tailbone Kalian boleh angkat lapak kaki Hanya heels yang ada di atas matras Lalu kita akan melakukan extension di sini Panjangkan tulang punggung Mulai dari tailbone Mulai dari tailbone Perlahan-lahan Upper back Dan akhirnya leher Sekarang saya melihat diagonal ke atas Round Kembali ke depan Duduk tegak Saya kembali memandang ke depan Tailbone Mid back Upper back Dua kali lagi Satu kali terakhir Sekarang Luruskan kedua kaki Lututnya saling menempel Duduk tegak Sitting bone ada di atas matras Kedua tangan bertaut seperti ini di depan Secara natural turunkan pundak Jauhkan dari telinga Lalu kita akan melakukan spine twist Double breath ke arah saya Perhatikan Perhatikan bahwa kedua telapak tangan Yang mengepal di depan Tetap sejajar dengan dada Dagu Dan hidung Tetap sejajar dengan dada Jadi kalian tidak twist seperti ini Tapi kalian twist dari spine Satu kali lagi Kita ke all four position Kita mulai dari netral Posisi netral Lahir kalian tidak jatuh seperti ini Tidak juga mendongak seperti ini Tapi pandangan kalian Kira-kira Ke bawah Diagonal Pandangan saya ada di pinggir matras Oke Exhale Mulai bergerak dari tailbone Round back Biarkan leher mengikuti secara natural Inhale Kembali ke posisi netral Exhale Ketika saya melakukan round back Pandangan saya ada di antara kedua lutut Inhale Inhale Dua kali lagi Satu kali terakhir Kembali ke posisi netral Pandangan saya ada di pinggir matras Di ujung matras Oke Sekarang Lay on your belly Letakkan dahi kalian di atas matras Kedua tangan di samping pinggung Kaki lurus Point Angkat dada Inhale Jangan angkat leher tinggi Seperti ini Pandangan tetap ke arah matras Exhale Inhale Inhale Bayangkan seperti dagu kalian Mau menunduk ke bawah Seakan-akan Tiga kali lagi Tiga kali lagi Dua kali terakhir Satu kali lagi Satu kali lagi Stay di sini Merasakan leher kalian memanjang Bersama dengan spine Buka tangan ke T position Pundak jauh dari telinga Telapak tangan menghadap ke bawah Turun ke bawah Sekarang Angkat dulu tangan kalian Sedikit dari lantai Inhale Exhale Tangan Dada Diangkat Pandangan tetap ke arah matras Exhale Dua kali lagi Satu kali terakhir Letakkan tangan di samping pundak Dorong ke child pose position Rasakan seperti kalian memanjang Punggung kalian memanjang Dari mulai Tailbone Sampai ke leher Dua nafas di sini Kita sudah selesai Terima kasih sudah bergabung dengan saya Terima kasih sudah bergabung dengan saya Terima kasih sudah bergabung dengan saya Bersung Bersung Sampai 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 Sampai